Hai teman-teman di rumah, selamat datang di channelku Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya memilih sil oli yang bagus Nah, di video kali ini saya ingin menceritakan pengalaman saya mengganti sil oli di mobil dan motor Nah, ini adalah sil yang kualitasnya jelek ya Saya sudah dua kali ganti, itu selalu bocor atau tidak tahan lama Nah, ini merek Cortecco, itu sudah saya sering pakai dan hasilnya bagus dan jarang gagal Ini merek Honda, ini untuk Honda ya, sil shock Honda Ini untuk transmisi mobil, sil oli transmisi ini Nah, di sini apa saja sih yang harus kita cek agar sebuah sil tersebut bagus dan layak pakai Oke, yang pertama kita harus cek bagian dalamnya ya Pastikan silnya itu tidak ada yang pecah Kita bisa raba-raba secara perlahan seperti ini Rasakan kalau ada yang terasa kasar berarti itu biasanya ada yang sudah retak Ini tidak Nah, ini juga saya cekkan Karena semuanya ini baru dan belum pernah dipasang Ini untuk yang Cortecco Saya buka dulu Nah, ini juga Nah, kita bisa gunakan tisu ya Untuk mengeceknya juga Apakah ada yang pecah Nah Jika ada yang nyanggut, itu berarti Ada sil yang sudah retak di bagian sini Nah, untuk pengecekan selanjutnya adalah cek kelenturan Untuk sil yang bagus, itu harus punya kelenturan yang bagus juga Untuk yang ini Ini agak-agak keras ya, kurang lentur ini Makanya, kalau saya pakai yang model seperti ini Itu sering banget bocor ya, olinya Atau tidak tahan lama Karena ini tidak kurang lentur ya Nah, sekarang saya model yang ini Sil shock Honda Ini bagus Ini lentur Lihat kan teman-teman Lentur sekali Nah, untuk yang ini Cortecco ini juga bagus Ini lentur sekali Dan ini yang bagus Nah, ini sudah sering saya pakai dan jarang gagal Jarang bocor Nah, untuk pemasangannya Itu pastikan bagian dalam sini Itu dikasih gris ya Nah, jika video ini berguna dan bermanfaat Jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya Terima kasih Terima kasih